Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sirat sampai masuk surga Yang membukakan pintu surga Yang mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW Kemudian diikuti oleh umatnya Ada pun hadis yang menjadi Pembahasan kita adalah Kata Nabi Tidak boleh Salah seorang dari kalian Kencing di air yang diam Tidak mengalir Kemudian dia mandi disitu Seakan-akan tidak logis Itu air tergenang Kemudian kamu kencing Setelah itu kamu mandi disitu Ini tidak logis Oleh karena janganlah Kencing di air yang Tidak mengalir Sama seperti hadis Nabi SAW Janganlah salah seorang dari kalian Memukul istrinya Seperti memukul budaknya Setelah itu dia gauli istrinya Aneh Engkau pukuli istrimu Seperti memukul budak Di malam hari Kemudian kau menggaulinya Tidak pantas Mirip seperti hadis ini Tidak pantas seorang Kencing di air yang Diam Kemudian setelah itu Dia mandi dari air tersebut Mahfum mukhalafah dari hadis ini Mahfum mukhalafah kebalikannya Berarti Kalau Airnya Mengalir Tidak mengapa Kencing disitu Kencing di sungai misalnya Ada got besar Kemudian airnya mengalir Tidak mengapa Tidak mengapa Karena yang dilarang adalah Air yang Yang tergenang Diam Maka tidak boleh di Kencingi disitu Kenapa Nabi SAW melarang Banyak pendapat Di kalangan para ulama Tetapi Allah Alhamdulillah Pendapat yang lebih kuat Bahwasannya Nabi melarang sebagai Satu dariah Yaitu untuk Menutup pintu-pintu Jangan sampai Orang Kencing disitu Akhirnya air tersebut Ternajisi Dan air tersebut Bisa diperlukan Untuk mandi Untuk Mungkin kalau airnya bersih Untuk diminum Untuk yang lainnya Setelah seorang Kencing disitu Kemudian orang lain pun Kencing disitu Lama-lama air tersebut Akan menjadi Ternajisi Maka Nabi SAW Melarang untuk Buang air kecil Di air yang Tenang Ini ada Pembahasan khilaf Panjeng Tang Mas Alim Tapi Kita lewatkan saja Karena kalau saya Sampaikan nanti Bikin pusing Bulan Ramadan Cepat lapar nanti Baik Kita lanjutkan Hadis berikutnya Babun Iza ulqia Ala dhahril musalli Qadharun Aujifatun Lam tafsut Alayhi solatuhu Bab Jika seorang Sedang solat Kemudian Diletakkan diatasnya Kotoran Atau Bangkai Ya maka Solatnya Tidak batal Solatnya tidak batal Saya ulangi Bab Kalau seorang Sedang solat Kemudian letakkan Diatasnya Di pundaknya Kotoran Atau Bangkai Maka solatnya Tidak batal Kemudian Alimah Bukhari Membawakan riwayat Wa kana Ibnu Umar Iza ro'a fi thawbihi daman Wa huwa yusalli Wa do'ahu Wa ma'adha fi solatihi Adalah Ibnu Umar Kalau dia Sedang solat Kemudian Dilihat bajunya Ada Darah Maka dia letakkan bajunya Dia buka Dia letakkan Dulu Kain sangat mudah Untuk dipakai Maka dia letakkan Kemudian dilanjutkan Apa Solatnya Dia lanjutkan Solatnya Misalnya Seorang sedang solat Kemudian Ternyata Dia lihat Di sorbannya Atau di songkoknya Ada kotoran Maka dia letakkan Songkoknya Dan dilanjutkan solatnya Dan berkata Ibnul Musayib Dan Musayib Dan Sha'bi Kalau seorang Sedang solat Kemudian Ternyata Di bajunya Ada darah Karena kita tahu Pendapat Jumur Ulama Darah adalah Najis Sebagianlah Berpendapat Darah tidak Najis Kecuali darah Yang keluar Dari Sabilain Dari Dubul Atau Kubul Ada pun Darah yang Dari badan Tidak Najis Namun Jumur Ulama Berpendapat Darah adalah Najis Dan kita tahu Namanya Solat Tidak boleh Pakai yang kena Najis Barang siapa Yang solat Pakai yang kena Najis Atau Sajadahnya Ada Najisnya Maka Tidak sah Solatnya Menurut Mayoritas Ulama Nah Jika seorang Solat Ternyata Dia dapati Di pakaiannya Ada darah Atau Ternyata Dia dalam Kondisi Janabah Atau Ternyata Dia solat Bukan ke Arah Qiblat Atau Ternyata Dia Bertayamum Kemudian Dia solat Kemudian Dapati Ada air Dalam Waktu yang Sama Maka Tidak perlu Dia Tidak perlu Dia ulangi Solatnya Tidak perlu Dia ulangi Solat Ini pendapat Yang dikuatkan Dilema Bukhari Artinya Kalau Ternyata Seorang Baru Tahu Dia solat Bukan dari awal Bukan dari awal Dia tahu Ternyata Pakaiannya Ada Darah Di tengah Solatnya Atau Dia tahu Ternyata Dia Tidak Tidak Menghadap Qiblat Dia tahu Belakangan Maka Tidak perlu Mengulangi Solatnya Tidak perlu Mengulangi Solatnya Tentunya Ini semua Adalah Masalah khilaf Tetapi Ini yang Diriwajikan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Yang menjadi Pusat Perhatian kita Adis yang akan Dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari Hadis berikutnya Hadis berikutnya Dari sahabat yang mulia Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud Beliau berkata Tadkala Rasulullah S.A.W. Sedang sujud Tahwil Qala Haddathini Ahmad bin Uthman Qala Haddathana Shurey Bin Maslamah Qala Haddathana Ibrahim Bin Yusuf An Abihi An Abi Ishaq Qala Haddathani Amr Bin Maimun Anna Abdullah Bin Mas'ud Haddathahu Bawasnya Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Menyampaikan Kepada Amr Bin Maimun Suatu hari Rasulullah S.A.W. Solat Di dekat Ka'bah Nabi S.A.W. Sebelum pindah Ke Madinah Rasulullah S.A.W. Sering solat Di dekat Ka'bah Solat wajib Maupun solat sunnah Rasulullah S.A.W. Senang solat Di dekat Ka'bah Dan Setelah Nabi S.A.W. Ke Madinah Maka Rasulullah S.A.W. Kalau Solat sunnah Biasanya di rumah Solat fardu Baru ke Ke masjid Tetapi Waktu Nabi S.A.W. Di Mekah Rasulullah S.A.W. suka Solat dekat Ka'bah Padahal kita tahu Ka'bah Adalah tempat Nongkrongnya Abu Jahal Dan teman-temannya Jadi mereka Nongkrongnya dekat Ka'bah Sehingga Kalau Nabi S.A.W. tawaf Mereka lihat Kalau Nabi S.A.W. solat Mereka lihat Maka Satu hari Nabi S.A.W. solat Dekat Ka'bah Dan Abu Jahal Dan teman-temannya Lagi duduk disitu Akhirnya Sebagian mereka Ngobrol dengan Yang lainnya Siapakah Di antara kalian Yang mau ambil Isi perut Ontah Yang baru Disembelih Milik Banu Fulan Jadi ada Ontah Yang baru Disembelih Ada Usus-ususnya Kotorannya Bercampur Darah Kotorannya Dan macam-macam Dalam perut Ada tahinya Ada Maksudnya Kotorannya Dan yang lainnya Ambil itu Kotoran Nanti Muhammad Kalau lagi Sujud Letakkan Di atas Pundaknya Jadi Orang-orang Quraish ini Sudah tahu Nabi Kalau sujud Lama Nabi Kalau sujud Lama Unda Muhammad Maka bangkitlah Orang yang Paling celaka Di antara mereka Iaitu Namanya Ukbah bin Abimu'aid Ukbah bin Abimu'aid Lantas dia Pergi Ke rumah Orang yang Menyembeli Ontah Tersebut Kemudian Dia bawa Kotoran Ontah Isi perut Ontah Kemudian Dia menunggu Kemudian Dia letakkan Kotoran Di pundak Nabi Di antara Dua Pundak Nabi Itu disini Di punggung Di antara Dua Pundak Nabi Kata Ibnu Masud Aku melihat Itu semua Namun Aku tidak bisa Melaukan Apa-apa Seandainya Aku punya Kabilah Yang kuat Aku akan Tolong Rasulullah Tapi Ibnu Maksud Dari Al-Hudhali Bukan Dari Penduduk Kota Mekah Sehingga Dia tidak Punya Kekuatan Yang Banyak Sehingga Dia Tidak Bisa Membantu Nabi S.A.W Kabilahnya Tidak Kuat Maka Mereka Tertawa Waktu Lihat Nabi Diletakkan Kotoran Di atas Bundanya Sampai Mereka Saling Nunjuk-nunjuk Di antara Mereka Dalam Riwayat Yaitu Mereka Sampai Miring Sampai Terbahak-bahak Sampai Saking Terbahak-bahaknya Badan mereka Miring Kanan Miring Kiri Sebagai Ulama Menafsirkan Itu Mereka Saling Tunjuk-tunjuk Kamu Kamu Yang Lakukan Kamu Yang Lakukan Jadi Nabi Tuh Kamu Kan Jadi Mereka Nikmat Tertawa Bahagia Terkala Melihat Nabi Sallallahu Sallam Sujud Sementara Kotoran Di Pundaknya Dan Rasulullah Sallam Tetap Sujud Dan Nabi Tidak Mengangkat Kepalanya Sama Sekali Sampai Datang Fatimah Dalam Sebagian Riwayat Ada orang Kasih Tahu Fatimah Bapak Sedang Diganggu Fatimah Masih Kecil Masih Sangat Sangat Mudah Fatimah Sangat Mudah Dia putri Bungsunya Nabi Sallallahu Alihi Maka Dia pun Datang Lihat Bapaknya Sedang Diganggu Maka Dia bersihkan Kotoran Dari Bunda Bapaknya Dan Ini Ujian Yang Sangat Berat Bagi Nabi Dan Juga Bagi Fatimah Betapa Sedih Seorang Anak Melihat Bapaknya Dipermalukan Dan Betapa Sedih Seorang Bapak Dipermalukan Dihadapan Anaknya Apalagi Anak Perempuannya Ini Ujian Berat Bagi Nabi Sallallahu Wadih Sallallahu Karena Nabi Sallallahu Sallallahu Waktu Dia berda'wah Bukan Cuma Dia Yang Disakiti Tetapi Keluarganya Juga Kena Masalah Gara-gara Da'wah Nabi Sallallahu Sallallahu Sebagaimana Disebutkan Ketkala Nabi Mulai Berda'wah Maka Orang-orang Quraish Datang Kepada Mantu-mantu Nabi Karena Putri-putri Nabi Sudah Menikah Zainab Ruqayyah Umu Kulthum Semuanya Sudah Menikah Yang Belum Menikah Cuma Fatimah Maka Orang-orang Quraish Datang Kepada Mantu-mantu Nabi Menantu-menantu Nabi Dan Mereka Berkata Ceraikan Putri-putri Muhammad Kalau Minta Wanita Mana Saja Akan Kami Berikan Minta Harta Akan Kami Berikan Maka Akhirnya Ruqayyah Umu Kulthum Dicerai Adapun Zainab Tidak Dicerai Oleh Suaminya Karena Suaminya Adalah Ponakan Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Yaitu Abu'l-As Bin Rabi' Intinya Mereka Mengganggu Keluarga Nabi Maksud Mereka Kalau Putri-putri Muhammad Diceraikan Maka Muhammad Takkan Tersibukan Dengan Memikirkan Putri-putrinya Yang sedih Sehingga Dia Tidak Sempat Berdakwah Itu Maksud Mereka Ini Yang Berat Bagi Seorang Dai Terkadang Bukan Cuma Dia Yang Diganggu Tapi Keluarganya Yang Kena Juga Ini Dialami Oleh Nabi Tadkala Sedang Sujud Kemudian Dikasih Kotoran Di Atas Undanya Ditertawain Oleh Abu Jahal Dan Kawan-kawannya Semua Tertawain Terbah Saking Terbahak Bapaknya Badan mereka Miring-miring Sambil Nunjuk Entesi Kira-kira Begitu Sementara Akhirnya Fatimah Datang Anha Betapa Sedihnya Melihat Bapaknya Diganggu Dipermalukan Hidupan Banyak Orang Dan Nabi pun Sangat Sedih Bagaimana Kita Sedang Diganggu Dipermalukan Tau-tau Anak Kita Melihat Kita Diganggu Ini Ujian Bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Setelah Kotoran Dibersihkan Dari Nabi Sallallahu Sallam Suma Kual Kemudian Nabi Berdoa Allahumma Alaika Bi Quraish Nabi Berdoa Ya Allah Ancurkanlah Quraish Atau Maksudnya Ya Allah Quraish Urusanmu Ya Allah Ya Alaika Bi Quraish Artinya Belilah Kuburukan Kepada Quraish Salah Samarat Nabi Berdoa Tiga Kali Kata Perolama Di antara Sunnah Adalah Berdoa Tiga Kali Dalam Riwayat Kata Ibn Mas'ud Wa Kana Iza Da'a Da'a Salatan Adalah Nabi Sallallahu Sallam Kalau Berdoa Doa Tiga Kali Ya Sehingga Kita Kalau Berdoa Tiga Kali Mengulang Ulang Tiga Kali Kita Lebih Khusuk Dalam Permintaan Dan lebih Mantap Dalam Meminta Betapa Banyak Orang Berdoa Hanya Seperti Angin Lalu Seperti Hanya Suatu Zikir Yang Dia Baca Tanpa Dia Renungkan Tanpa Dia Hayati Apa Yang Dia Minta Oleh Kanya Di antara Sunnah Kalau Seorang Meminta Kepada Allah Diulang Tiga Kali Ini Dikerjakan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Maka Nabi Mengulangi Allahumma Alayka Bi Quraish Dan Nabi Berdoa Dengan Suara Yang Keras Didengar Oleh Mereka Didengar Oleh Mereka Maka Abu Jahal Dan Kawan Kawannya Abu Jahal CS Mereka Merasa Berat Tadkala Mendengar Nabi Mendoakan Kecelakaan Bagi Mereka Dan Mereka Tahu Kalau ada Orang Berdoa Di Kota Mekah Itu Biasanya Dikabulkan Apalagi Doanya Di Depan Ka'bah Apalagi Yang Berdoa Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Tahu Mereka Salah Nabi Ngapain Nabi 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 Mungkin Berkelahi Lawan Mereka Mereka Banyak Orang Disebutkan Mereka Ada Sekitar Tujuh Orang Bos Bos Lagi Kumpul Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sendiri Mereka Mereka Panggil Kabilah Mereka Dan Berbahaya Maka Nabi Cuma Bisa Mengeluhkan Kepada Allah S.W.T Nabi Berkata Allahumma Alaika Bi Quresh Ya Allah Hancurkanlah Orang Orang Quresh Maka Mereka Mereka Pun ketakutan Waktu Mendengar Doa Nabi Sallallahu Sallam Yang Lebih Parah Kata Ibn Mas'ud Radiyallahu Kemudian Nabi Sebut Nama Nama Secara Khusus Tadi Doa Secara Umum Doa Secara Khusus Allahumma Alaika Bi Abijahal Ya Allah Binasakanlah Abu Jahal Wa Alaika Bin Utbah Bin Rabi'ah Yang Hadir Semua Itu Mereka Tadinya Tertawa Tertawa Kemudian Jadi Ketakutan Ya Allah Hancurkanlah Utbah Bin Rabi'ah Wa Shaibah Bin Rabi'ah Ya Allah Hancurkanlah Pula Shaibah Bin Rabi'ah Wal Walid Bin Utbah Ya Allah Hancurkanlah Walid Bin Utbah Wa Umayyata Bin Khalaf Ya Allah Hancurkanlah Umayy Bin Khalaf Wa Uqbah Bin Abi Mu'aid Yang terakhir Yang kotoran Diatas Bunda Nabi Ya Allah Hancurkanlah Uqbah Bin Ada disebutkan Nama orang ketujuh Tapi Sang Perawi Lupa Siapa orang ketujuh Kata Ibn Mas'ud Radiyahullah Anhu Demi that Yang jiwaku Berada di tangannya Sungguh Aku melihat Orang-orang Yang tadi Disebut oleh Nabi Semuanya Tewas Dilemparkan Dalam sumur Badar Setelah selesai Perang Badar Tokoh-tokoh Quraish Tewas Maka Nabi Suruh para sahabat Masukkan mereka Ke dalam sumur Kering Kemudian Dikuburkan Karena Mereka Sudah jadi Mayat Dan akan Menemukan Bau yang Busuk Maka Nabi Lemparkan Dalam sumur Kemudian Dikuburkan Hadirin Dan Hadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Yang menjadi Perhatian Kita dalam Bab ini Yaitu Bagaimana Nabi Sedang Solat Kemudian Diletakkan Kotoran Di Hundak Nabi Sallallahu Asallam Dan Ini adalah Kejahatan Yang sangat Besar Bagi Nabi Sallallahu Asallam Dilakukan Terhadap Nabi Sallallahu Asallam Makanya Para Allah Menyebutkan Bukan Kebiasaan Nabi Mendoakan Kecelakaan Tetapi Kali itu Saking Parahnya Maka Nabi Doakan Kecelakaan Bagi mereka Biasanya Nabi Bersabar Tetapi Kali itu Nabi Doakan Kecelakaan Kepada mereka Kenapa Kata para Ulama Karena Kondisi Sangat Parah Nabi Sedang Solat Diganggu Seandainya Nabi Sedang Solat Mungkin Nabi Tidak Perlu Mendoakan Mereka Tetapi Nabi Sedang Solat Sedang Sujud Lagi Di puncak Puncak Terlebih Lagi Fatimah Melihat Kondisi Tersebut Maka Ini Menjadikan Nabi Akhirnya Mendoakan Kepurukan Bagi mereka Sebenarnya Mengatakan Karena Nabi Diberi Kabar Oleh Jibril Bahasanya Mereka Ini Akan Tetap Kufur Dan Mereka Adalah Gombong Kekufuran Maka Tidak Mengapa Didoakan Kepurukan Akhirnya Nabi Sallam Mendoakan Kepurukan Bagi Mereka Dan Ini Dalil Bahasanya Boleh Kalau Ada Orang Mendolimi Kita Kita Boleh Mendoakan Boleh Tetapi Yang Afzal Tentunya Tidak Kecuali Kalau Sudah Sangat Parah Maka Boleh Boleh Saja Seorang Mendoakan Keburukan Bagi Orang Yang Mendoliminya Kemudian Yang Melakukan Satu Orang Uqba Bin Abi Mu'aid Dia Yang Nekat Mengambil Kotoran Isi perut Unta Untuk Diletakkan Di Atas Pundak Nabi Tetapi Yang Kena Semuanya Kenapa Karena Uqba Bin Abi Mu'aid Berangkat Ngambil Kotoran Untuk Meletakkan Di Atas Pundak Nabi Atas Musyawarah Barang Atas Kesepakatan Bersama Oleh Karena Kalau Pelakunya Cuma Satu Tapi Pelaku Tersebut Hasil Rapat 100 Orang Semuanya Hukumnya Sama Antara Yang Melakukan Dengan Yang Provokator Sama Mungkin Yang Melakukan Cuma Satu Orang Tapi Orang Ini Terprovokasi Oleh Seribu Orang Semua Hukumnya Sama Semua Hukumnya Sama Oleh Karena Tadkala Allah Menyebutkan Tentang Pembunuh Unta Nabi Saleh Disebutkan Namanya Salif Bin Kudar Kata Allah Subhanahu Ta'ala Maka Bangkitlah Orang Paling Celaka Di Antara Mereka Yaitu Salif Bin Kudar Yang Dia Yang Akhirnya Membunuh Unta Nabi Tetapi Setelah Itu Allah Mengatakan Mereka Pun Membunuh Unta Nabi Saleh Padahal Yang Melakukan Cuma Satu Orang Tetapi Provokasinya Provokatornya Banyak Maka Perbuatan Keji Tersebut Disandarkan Oleh Allah Kepada Mereka Seluruhnya Seakan Mereka Semua Yang Melakukannya Oleh Karena Hati-hati Ikhwan Dan Akhwat Bisa Jadi Kita Tidak Melakukan Suatu Perbuatan Buruk Tetapi Kita Memprovokasi Maka Dosanya Sama Antara Yang Melakukan Eksekutornya Dengan Yang Punya Ide Hukumnya Sama Karena Tidaklah Dia Tergerak Untuk Eksekusi Kecuali Karena Ide Dari Para Provokator Maka Hukumnya Sama Antara Yang Melakukan Dengan Provokasi Oleh Karena Nabi Mendoakan Mereka Seluruhnya Nabi Tahu Yang Taruh Kotoran Cuma Uqba Bin Abimu'aid Tetapi Yang Punya Ide Abu Jahal Dan Kawan-kawannya Dan Ini Di Antara Mu'jizat Nabi Sallallahu Sallam Akhirnya Mereka Semua Tewas Dalam Perang Badar Semua Tewas Dalam Perang Badar Dan Kebanyakan Mereka Dilemparkan Dalam Kolib Dalam Sumur Yang Ada Di Daerah Badar Mereka Agar Menyuruh Menyuruh Membatalkan Solat Nabi Terus Melanjutkan Solat Ini dalil Bahwasannya Kotoran Tubuh Tersebut Tidak Najis Ini Pendapat Ada pun Madhab Syafi'i Mengatakan Bahwasannya Kotoran Tetapi Nabi Tidak Membatalkan Solatnya Karena Kotoran Tersebut Muncul Di Tengah Jalan Dan Tidak Mungkin Untuk Dihilangkan Dari tubuh Nabi S.A.W Sebagaimana Kalau Mungkin Dihilangkan Dihilangkan Tetapi Nabi S.A.W Mungkin Kena Bajunya Atau Badannya Atau Nabi Bergerak Kemudian Terlalu Banyak Gerakan Karena Posisi Dipundak Gimana Dia Mau Bersihkan Dalam Satu Hadis Nabi S.A.W Pernah Solat Bersama Para Sahabat Dan Kebetulan Nabi Solat Pakai Kuf Pakai Sepatu Atau Pakai Sendal Kemudian Di Tengah Tengah Solat Datang Malaikat Jibril Kemudian Membisikan Kepada Nabi S.A.W Bahwasannya Kedua Sendalnya Ada Najis Maka Nabi S.A.W Bisa Melepaskan Sendal Tersebut Nabi Lepaskan Sendalnya Dalam Solat Maka Para Sahabat Semua Waktu Lihat Nabi Lepaskan Sendal Mereka Juga Semua Lepaskan Sendal Maka Nabi Pertamanya Kenapa Melepaskan Sendal Kata Mereka Kami Lihat Engkau Melepaskan Sendal Kata Nabi Tadi Jibril Datang Mengabarkan Bahwasannya Di Sendalku Ada Najis Nabi Tidak Tahu Kalau Ada Najis Nabi Tentu Nabi Tidak Solatnya Karena Nabi Tidak Tahu Sejak Awal Dan Nabi Mampu Untuk Melepaskan Sendalnya Nah Kalau Tidak Mampu Kata Perulama Tidak Apa Tidak Tadi Ibn Umar Tadkala Dia Solat Ada Darah Dia Lepaskan Bajunya Tidak Masalah Tapi Kalau Seorang Misalnya Dia Solat Kemudian Ternyata Najis Berada Di Pakaiannya Kalau Dia Buka Pakaiannya Kelihatan Auratnya Ya Sudah Maka Dia Dia Apain Batalkan Atau Lanjut Solatnya Sebenarnya Mengatakan Batalkan Sebenarnya Mengatakan Lanjutkan Tidak Ada Masalah Karena Itu Muncul Belakangan Dan Mereka Berada Dengan Kisah Nabi Intinya Allah Pendapat Madhabhan Nabi Lebih Kuat Bahwasannya Kotoran Yang Ada Di Pundak Nabi Kotoran Dari Ontai Itu Tidak Tidak Najis Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Bab Al-Buzak Wal-Mukhat Wanahwi Fithawb Tentang Ludah Dan Dahak Atau Ingus Mukhat Ingus Wanahwi Fithawb Dan yang Semisalnya Jika Terkena Baju Ini Al-Imam Al-Bukharian Menjelaskan Bahwasannya Hal-Hal Disebut Dengan Fadolat Yaitu Kotoran Kotoran Seperti Ini Yang Ada Pada Manusia Selama Bukan Keluar Dari Ahadis Sabi Lain Bukan Dari Depan Maupun Dari Belakang Maka Tidak Najis Yang Najis Cuma Yang Keluar Dari Dubur Dan Kubul Itu Aja Dari Dubur Dan Kubul Itu Yang Najis Selain Itu Maka Tidak Najis Meskipun Menjijikan Kotoran Mata Seperti Kotoran Hidung Upil Seperti Kotoran Telinga Ini Semua Tidak Ada Yang Najis Semua Tidak Ada Yang Najis Termasuk Diantaranya Luda Dulu Saya sering Dengar Orang Menyangka Luda Itu Najis Kalau Ada Orang Tidur Di Masjid Ilernya Jatuh Najis Katanya Tidak Itu Tidak Najis Tapi Bau Harusnya Dibersihkan Meskipun Tidak Najis Tapi Bau Apalagi Sudah Mengering Baik Jadi Ini Ini Dijelaskan Oleh Alimam Bukhari Ini Semua Tidak Najis Urwah Meriwayatkan Dari Miswar Dan Marwan Zamanah Hudaybiyah Nabi Keluar Tadkala Peristiwa Hudaybiyah Fadhakarul Hadith Kemudian Disebutkan Hadith Kemudian Di antara Peristiwa Hudaybiyah Tersebut Waktu Nabi S.A.W. Anda Berumrah Kemudian Nabi Bawa Sahabat Sekitar 1400 Orang Setelah Nabi Sampai Dekat Mekah Setelah Berjalan Sekitar 400 Kilo Sudah Tiba Di Hudaybiyah Hudaybiyah Itu Daerah Halal Terjauh Jadi Kalau Kota Mekah Itu Tanah Tanah Haram Kemudian Tanah Haram Dibatasi Dengan Tanah Halal Tanah Halal Terdekat Adalah Tanim Sekitar 7 Kilo Nanti Ada Namanya Arofa Arofa Tanah Halal Kemudian Ada Namanya Jurana Jurana Dan Ada Namanya Hudaybiyah Jarak Jarak Terjauh Tanah Tanah Halal Dari Mekah Adalah Hudaybiyah Sekitar 20an Kilo Seperti Sekitar 20an Kilo Intinya Nabi Berjalan Dari Madinah Semangat Untuk Umrah Itu Terjadi Pada Tahun 6 Hijriah Jadi Sudah 6 Tahun Nabi Tidak Pernah Lihat Ka'bah Sudah 6 Tahun Kaum Muhajirin Meninggalkan Kampung Halaman Mereka Kemudian Pada Tahun 6 Mereka Ingin Umrah Sudah Rindu Dengan Ka'bah Berangkatlah Mereka Seribu Para Orang Menuju Ke Mekah Setelah Mereka Berjalan 400 Kilo Lebih Tinggal 20 Kilo Lagi Sudah Siap Umrah Ternyata Mereka Dihadang oleh Orang-orang Kafir Quraish Dihadang oleh Orang Kafir Quraish Mereka Melarang Nabi Dan Para Sahabat Yang Untuk Umrah Kenapa Karena Mereka Lagi Musuhan Sama Kau Muslimin Padahal Kalau Siapapun Datang Fir'aun Datang Umrah Pun Mereka Tidak Larang Seandainya Fir'aun Hidup Datang Untuk Umrah Mereka Tidak Larang Penjahat Manapun Datang Yang Umrah Mereka Tidak Larang Tetapi Kala Yang Datang Muhammad Dan Para Sahabat Sallallahu Sallam Radiyallahu Anhum Maka Mereka Pun Melarang Akhirnya Terjadilah Perundingan Namanya Perundingan Al-Hudaibiyah Ya Tadkala Dalam Perundingan Tersebut Mereka Utus Utusan Untuk Berunding Dengan Nabi Sallallahu Sallam Nah Tadkala Sebagian Utusan Datang Kepada Nabi Maka Para Sahabat Menunjukkan Sikap Mereka Kepada Nabi Sallallahu Sallam Yang Tidak Biasa Mereka Lakukan Maka Tadkala Itu Artinya Mereka Benar-benar Menunjukkan Pengagungan Mereka Terhadap Nabi Sallallahu Sallam Ya Maka Disebutkan Tidaklah Nabi Buang Ludah Tidaklah Nabi Mengeluarkan Ingusnya Misalnya Dahaknya Kecuali Mereka Para Sahabat Rebut-rebutan Dan Jatuh Di tangan Mereka Tidak Sampai Ketanah Ludah Atau Dahak Kalau dari Nabi Jatuh Ke tangan Mereka Mereka Ambil Mereka Usap Di wajah Mereka Dan Di badan Badan Mereka Kenapa Karena Dahak Nabi Berkah Liur Nabi Berkah Ini dilihat Oleh Utusan Dari Orang Orang Quraish Mereka 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 Aku Tidak Pernah Melihat Ada Orang Mengagungkan Orang Lain Seperti Sahabat Nabi Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Dia Cerita Tidaklah Muhammad Membuang Luda Tidaklah Muhammad Membuang Dahak Kecuali Ditada Oleh Mereka Dan Diusapkan Ketubuh Mereka Dan Wajah Mereka Itu Terjadi Tadkalah Hudeh Kenapa Sahabat Ingin Bikin Mereka Jengkel Bikin Ingin Apa Mereka Jengkel Dan Menjengkelkan Orang Kafir Menjengkelkan Orang Kafir Itu Dapat Pahala Kata Allah Dalam Surat At-Tawbah Dan Tidaklah Mereka Melakukan Suatu Tindakan Sehingga Suatu Tempat Dalam Rangka Untuk Membuat Jengkel Orang Orang Kafir Kata Allah Kutiba Lahum Bihi Amalun Saleh Kecuali Demikian Juga Dalam Al-Quran Tadkala Allah Menyebut Tentang Para Sahabat Kata Allah Agar Orang Kafir Jengkel Dengan Para Sahabat Yang Dididik Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Kondisi Tertentu Bikin Jengkel Orang Kafir Itu Baik Tapi Tidak Semua Kondisi Intinya Para Sahabat Sengaja Menunjukkan Pengawangan Mereka Terhadap Nabi Sallallahu Agar Orang Kafir Jengkel Ini Dijadikan Dalil Bahwasannya Air Liur Dahak Itu Tidak Najis Meskipun Kotor Kecuali Dahak Nabi Sallallahu Maka Berkah Kecuali Liur Nabi Sallallahu Sallallahu Maka Berkah Tapi Sebagaimana Kita Sampaikan Ini Hanya Khusus Buat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tidak Boleh Dikiaskan Kepada Siapapun Tidak Boleh Umar Tidak Pernah Disebutkan Dalam Riwayat Dahak Mereka Dikumpulkan Liur Mereka Dikumpulkan Tidak Pernah Ini Hanya Terjadi Pada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Karenanya Kotoran Kotoran Ini Selama Bukan Keluar Dari Dubul Maupun Kubul Kubul Maka Meskipun Kotor Atau Menjijikan Tetapi Dia tidak Najis Secara Hukum Syari Dan Sampaikan Tidak Semua Yang Menjijikan Itu Najis Tidak Semua Menjijikan Itu Najis Contohnya Ada Ayam Sudah Basi Ayam Sudah Basi Baunya Busuk Tapi Tidak Najis Beda Dengan Bangkai Ada Bangkai Dipotong Tidak Bilang Bismillah Meskipun Dikasih Tepung Goreng Jadi Ayam Krispy Tetap Najis Kenapa Karena Bangkai Padahal Enak Kalau Dimakan Tetapi Karena Dipotong Tanpa Bismillah Maka Hukumnya Bangkai Dan Hukumnya Najis Sebaliknya Ada Ayam Dipotong Dengan Bismillah Dimasak Tetapi Kemudian Dibiarkan Jadi Basi Dia Basi Menjijikan Mungkin Keluar Macam-macam Tetapi Tidak Najis Jadi Tidak Semua Yang Menjijikan Itu Najis Kemudian Bukhari Bawakan Hadis Berikutnya Nabi Nabi S.A.W. Membuang Ludah Di Bajunya Membuang Ludah Di Bajunya Tawwalah Ibnu Abi Maryam Ibn Abi Maryam Menyebutkan Hadisnya Dengan Panjang Sanatnya Dengan Panjang Dia Menyebutkan Sanatnya Dan Dia Sebutkan Riwayatnya Yang Panjang Dari Anas Dari Nabi S.A.W. Taib Kita Lanjutkan Bab Berikutnya Bab Tentang Bolehnya Tidak Bolehnya Berwudu Dengan Nabiz Dan Tidak Boleh Dengan Yang Memabukkan Nabiz Nabiz Itu Adalah Buah Buahan Yang Kita Letakkan Di Air Kemudian Kita Diamkan Akhirnya Buah Buahan Tersebut Seperti Korma Misalnya Diletakkan Di Air Atau Anggur Diletakkan Di Air Maka Akhirnya Buah Tersebut Menjadi Lebur Bercampur Dengan Air Lama Lama Terjadi Proses Fermentasi Sehingga Kalau Orang Minum Air Tersebut Rasa Lebih Segar Dan Ini Dibolehkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Jika Diletakkan Semalam Atau Dua Malam Tapi Kalau Sudah Tiga Malam Nabi Melarang Kenapa Kalau Sudah Tiga Malam Proses Fermentasinya Semakin Kuat Dan Bisa Memabukkan Maka Tidak Boleh Lagi Diminum Tetapi Kalau Masih Sehari Dua Hari Ada Kesegaran Ada Proses Fermentasi Tapi Tidak Dilarang Tapi Tidak Dilarang Karena Belum Sampai Pada Derajat Memabukkan Ini Jadikan Dari Oleh Para Ulama Bahawasanya Tidak Semua Yang Mengandung Alkohol Maka Haram Dimakan Haram Dikonsumsi Yang Diharamkan Untuk Dikonsumsi Dimakan Atau Diminum Adalah Jika Memabukkan Makanya Kata Nabi Sallallahu Sallam Ma As Kara Suatu Perkara Yang Kalau Banyak Memabukkan Maka Sedikitnya Juga Haram Meskipun Tidak Memabukkan Tapi Kalau Suatu Yang Banyak Dikonsumsi Tidak Memabukkan Meskipun Ada Alkoholnya Maka Tidak Dihukumi Sebagai Khomer Oleh Karena Banyak Perkara Yang Mengandung Alkohol Tapi Tidak Memabukkan Meskipun Dikonsumsi Banyak Contoh Pisang Contoh Durian Durian Ada Alkoholnya Sebagian Buah Buah Ada Alkoholnya Tetapi Tidak Memabukkan Tidak Mengapam Contoh Tapi Tapi Alkoholnya Lumayan Tapi Sampai Sekarang MUI Belum Pernah Mengeluarkan Fatwa Tentang Haramnya Tapi Kalau Haram Banyak Yang Ngamuk Tetapi Tapi Ada Alkoholnya Dan Tidak Mengapam Jadi Yang Diharamkan Memabukkan Demikian Misalnya Ada Obat Yang Kalau Ternyata Alkoholnya Sangat Sedikit Kalau Dikonsumsi Banyak Tidak Memabukkan Maka Tidak Mengapa Ini Pendapat Yang Kuat Dari Diantaranya Ini Bawasannya Nabiz Nabiz Itu Kalau Dibiarkan Buah Tersebut Akan Melakukan Terjadi Proses Fermentasi Namun Kalau Sehari Beru-dua Hari Tidak Mengapa Sehari Dua Hari Tidak Tidak Mengapa Tapi Kalau Sudah Tiga Hari Nabi Melarang Karena Akan Memabukkan Maju-maju Sedikit Cuma rapat-rapat Sedikit Iwan Biar Yang Di belakang Bisa Dapat Tempat Maju-maju Malas Majukah Laparkah Yang Sandar Sandarannya Dibawa Ke depan Nah Air Yang Sudah Diletakkan Di Dalamnya Buah-buahan Korma Atau Anggur Berubah Menjadi Nabiz Sudah Airnya Sudah Enak Rasanya Diminum Apakah Boleh Berwudu Dengan Nabiz Apakah Boleh Berwudu Dengan Air Ini Maka Kata Alimam Al-Bukhari Tidak Boleh Tidak Boleh Dengan Nabiz Apalagi Yang Sudah Jadi Bir Sebelum Jadi Bir Juga Tidak Boleh Apalagi Sudah Jadi Muskir Yang Memabukkan Maksudnya Demikian Kata Alimam Al-Bukhari Ini ada Khilaf Memang Ada yang Mengatakan Tidak Mengapa Ada khilaf Di kalangan Para Salaf Sebagian Mengatakan Makruh Seperti Saya Lebih Suka Tayammum Daripada Berwudu Dengan Nabiz Dan Laban Kenapa Ikhwan Tidak Boleh Berwudu Dengan Nabiz Karena Nabiz Kalau Sudah Tercampur Sudah Dinamakan Dengan Nabiz Sudah Tercampur Korma Dan Dia Akan Larut Dalam Air Tersebut Maka Air Tersebut Sudah Tidak Dikatakan Lagi Air Mutlak Air Mutlak Adalah Air Terdias Dua Air Mutlak Air Muqayyad Air Muqayyad Itu bukan Lagi Air Mutlak Air Mutlak Air Mutlak Itu Kalau Kita Minta Datangkan Saya Air Dia Datangkan Air Sumur Datangkan Air Tawar Itu Namanya Air Tapi Kalau Sudah Air Teh Itu Bukan Lagi Air Mutlak Namanya Muqayyad Air Sirup Sudah Jadi Cairan Tetapi Tidak Lagi Disebut Dengan Air Jika Air Sudah Berubah Dari Sifat Kemutlakannya Kepada Sifat Muqayyad Apakah Air Teh Apakah Air Susu Apakah Air Sirup Ataukah Air Nabi Maka Ini Sudah Tidak Boleh Lagi Digunakan Untuk Berwutu Ini Pendapat Yang Kuat Karena Allah Membolehkan Kita Bersuci Dengan Ma'an Kata Allah Kami Turunkan Dari Langit Ma'an Air Yang Allah Turunkan Dari Langit Itu Lari Kemana Mana Ada Yang Lari Ke Sungai Ada Yang Lari Kesumur Ada Yang Lari 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 Air Air Yang Sudah Berubah Dari Sifat Aslinya Menjadi Air Nabi Maka Sudah Tidak Boleh Misalnya Ada Air Dibak Kemudian Kemasukan Sabun Dilihat Kalau Sabun Tersebut Ternyata Sudah Larut Kepada Seluruh Air Sehingga Air Tersebut Hilang Sifat Airnya Sudah Benar-benar Kerasa Sabun Dimana-mana Maka Ini Sudah Tidak Boleh Lagi Untuk Berwudul Tapi Kalau Sabun Cuma Sedikit Masih Kerasa Airnya Maksudnya Sifat Airnya Maka Tidak Mengapa Bersuci Dengan Air Tersebut Tapi Kalau Sudah Berubah Sifatnya Bukan Lagi Air Mutlak Maka Tidak Boleh Contohnya Adalah Air Nabi Bolehkah Kita Berudul Dengan Air Teh Bahlul Berudul Dengan Air Kotor Berudul Dengan Susu Kopi Ya Gak Boleh Ngapain Untuk Minum Susu Kopi Susu Sama Nabi Juga Tidak Boleh Makanya Atta Bin Abi Rabah Berkata Saya Lebih Suka Tayammum Daripada Berhudu Dengan Nabi Imam Bukhari Berkata Kala Haddathana Ali Bin Abdillah Kala Haddathana Sufyan Kala Haddathana Zuhri An Abi Salam Makna Aisyata An Nabi Sallallahu Sallam Beliau Berkata Kullu Syarobin Askar Fahu Haram Setiap Minuman Yang Memabukkan Maka Itu Adalah Haram Setiap Minuman Yang Memabukkan Hukumnya Adalah Haram Nah Kalau Nabi Saja Tidak Boleh Digunakan Untuk Berwudu Apalagi Berwudu Dengan Yang Memabukkan Maka Tidak Diperbolehkan Kita Kita Lanjutkan Jadi Berwudu Dengan Air Susu Tidak Boleh Hanya Boleh Berwudu Atau Air Air Sumur Atau Menjadi Air Laut Itu Semua Air Mutlak Kalau Air Tersebut Sudah Berubah Dari Sifat Aslinya Menjadi Air Susu Air Jus Misalnya Nabi Maka Tidak Boleh Lagi Digunakan Untuk Berwudu Baib Berikutnya Baib Ghoslil Mar'ati Abaha Adam An Wajihihi Baib Tentang Seorang Wanita Yang Mencuci Darah Dari Wajah Bapaknya Seorang Wanita Yang Membersihkan Darah Dari Wajah Bapaknya Maksudnya Fatimah Membersihkan Darah Dari Wajah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Bertanya Saya Persilahkan Ini Bab Terakhir Kita Bahas Selanjutnya Saya Buka Tanya Jawab Kata Aliyah Bersihkanlah Darah Dari Kakiku Sungguhnya Kakiku Sakit Yang Menjadi Patokan Kita Hadis Berikut Hadis Dari Haddathana Muhammad Kata Imam Bukhari Jadi Namanya Darah Kalau keluar Dari bagian Manapun Maka Kita Bersihkan Seorang Tidak Ingin Badannya Berlumuran Darah Kakinya Kakinya Berlumuran Darah Kakinya Wajahnya Berlumuran Darah Maka Kalau Ada Darah Maka Seorang Membersihkan Darah Tersebut Dari Tubuhnya Dan Ini Tidak Melazimkan Darah Itu Najis Saya Ulangi Kenajisan Darah Hilaf Di kalangan Para Ulama Jumur Ulama Berpendapat Darah Kalau Banyak Masuk Dalam Keuhuman Audama Masfuhan Atau Darah Yang Mengalir Meskipun Dalam Ayat Ini Allah Berbicara Tentang Hewan Yang Disembelih Darah Hewan Apakah Darah Manusia Masuk Dalam Keuhuman Ayat Tersebut Audama Masfuhan Darah Yang Mengalir Maka Jumur Ulama Berpendapat Bahawasanya Darah Yang Mengalir Hukumnya Adalah Najis Darah Keluar Di Tangan Darah Keluar Dari Wajah Dari Kaki Dari Mana Saja Hanya Dimaafkan Jika Jumlahnya Sedikit Maka Dimaafkan Najis Yang Sedikit Ma'fu Dimaafkan Ma'fu Anhu Sementara Sebagian Ulama Berpendapat Bahawasanya Darah Manusia Tidak Najis Kecuali Yang Keluar Dari Ahadis Sabi Lain Keluar Dari Kubul Ataupun Dubur Contoh Darah Keluar Dari Dubur Atau Darah Keluar Dari Kemaluan Seperti Darah Yang Keluar Pada Wanita Darah Haid Darah Nifas Badan Dari Kaki Dari Tangan Maka Tidak Najis Meskipun Dia kotor Namun Tidak Najis Dan ini Saya lebih Condong Pada Pendapat Ini Oleh Keren Disebutkan Bagaimana Para Sahabat Mereka Solat Sementara Baju Mereka Penuh Dengan Darah Tadkala Mereka Berjihad Dan Mereka Tetap Solat Meskipun Tubuh Mereka Penuh Dengan Darah Mereka Tetap Solat Sebagaimana Sahabat Abad Bin Bishir Sebagaimana Pernah Kita Sampaikan Setelah Dia Solat Kemudian Dia Dipanah Oleh Panahan Kemudian Keluar Darah Dari Tubuhnya Dia Tetap Melanjutkan Solatnya Sampai Datang Panah Kedua Dia Tetap Melanjutkan Solatnya Dia Datang Panah Ketiga Dia Melanjutkan Solatnya Dia Tidak Berhenti Dari Solatnya Sementara Darah Keluar Dari Tubuhnya Kalau Itu Najis Memang Repot Kalau Mengatakan Darah Itu Najis Repot Tapi Ini Pendapat Jumur Ulama Dan Saya Lebih Conong Bahwasnya Darah Allah Alham Bishawab Tidak Najis Kecuali Yang keluar Dari Kubul Dan Dubur Karena Kalau Bilang Darah Najis Repot Juga Kita Mau Donor Darah Donor Najis Repot Juga Sayyib Kata Imam Bukhari Kala Hadithana Muhammad Kala Akhbar Nasofyan Bin Uyaynah An Abi Hazim Sami' Asahal Bin Sa'at Asa'idi Wasa'alah Unnas Fama Bainahu Wabainahu Fama Baini Wabainahu Ahad Bi Ayi Shay'in Duwya Juruh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sahal Bin Sa'at Asa'idi Ditanya Oleh Orang Orang Kata Kali Itu Abu Hazim Berada Dekat Dengan Sahal Bin Sa'at Asa'idi Tidak Ada Orang Ketiga Dia Langsung Dekat Dengan Sahal Bin Sa'at Asa'idi Dia Berkata Aku Dekat Dengan Dia Tidak Ada Orang 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 Tanya Kepada Sahal Bin Sa'at Asa'idi Radiyallahu Anhu Bi Ayi Shay'in Duwya Jurhun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Apakah Luka Maka Sahal Bin Sa'at Berkata Tidak Seorang Pun Yang Lebih Tahu Tentang Hati Daripada Aku Seakan Sahabat Sahabat Yang Lain Pada Sudah Meninggal Dunia Tinggal Sahal Bin Sa'at Asa'idi Yang Tahu Persis Tentang Masalah Ini Maka Dia Cerita Kana Aliyun Yaji'u Bitursihi Fihi Ma'un Aliy Waktu Nabi Terluka Dalam Perang Uhud Sujian Nabi Ruba'iyah Ruba'iyah Patah Kemudian Wajah Beliau Terluka Bahkan Sebagian Riwayat Riwayat Lemah Yaitu Masuk Besi Di Wajahnya Sehingga Dicabut Oleh Sahabat Sehingga Darah Keluar Terus Di Wajah Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Nabi Juga Terluka Beliau Bukan Tuhan Kemudian Ali bin Abi Talib Datang Membawa Perisainya Kemudian Diisi air Untuk Membawa Misalnya Agak Bengkok Atau Agak Cembung Maka Cekung Maka Diisi air Dibawa Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dan Fatima Menggunakan Air Tersebut Untuk Membersihkan Darah Dari Wajah Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Tadkala Darah Dibersihkan Keluar Terus Tidak Berhenti Maka Diambillah Semacam Hasir Semacam Renumputan Kemudian Dibakar Kemudian Ditempelkan Fuhusya Bihjurhu Diisi dalam Dalam Luka Nabi Sallallahu Baru kemudian Berhenti Baru kemudian Berhenti Ini Dalil Bahwasannya Bahwasannya Luka Nabi Diisi dengan Hasir Hasir Semacam Semacam Tikar Tapi terbuat Dari Apa namanya Dipilin Bagian Daripada Korma Kemudian Dibakar Dimasukkan Dalam Wajah Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Luka Nabi Pun Berhenti Ini Dalil Bahwasannya Aisyah Ikut Dalam Perang Uhud Dan Dia Membantu Orang-orang Yang Terluka Dan Tidak Mengapa Seorang Wanita Kalau Diperlukan Membantu Kau Muslimin Selama Tetap Menjaga Diri Jangan Sampai Kemudian Melanggar Syariat Seperti Misalnya Aisyah Mengobati Mahrumnya Sendiri Mengobati Ayahnya Sendiri Demikian Hadirin Dan Hadirin Alhamdulillah S.W.T Selanjutnya Ada yang bertanya Saya persilahkan Wallahut Alhamdulillah Ustaz Apakah Keluar Madhi Membatalkan Puasa Ada Khilaf Di kalang Berulama Namun Yang Benar Keluarnya Madhi Tidak Membatalkan Puasa Yang Batalkan Puasa Adalah Keluarnya Money Kalau Dikeluarkan Dengan Sengaja Maka Batalkan Puasa Karena Boleh Seorang Mencumbui Istrinya Kata Aisyah Radhiallahu Anha Nabi Menciumku Dan Mencumbui Dan Cium itu Levelnya Masih Dibau Daripada Mencumbui Mencumbui Lebih Lagi Daripada Mencium Ini Dalil Tentang Bolehnya Mencumbui Istri Tadkala Sedang Berpuasa Bahkan Ibnu Hazan Mengatakan Bukan Cuma Boleh Sunnah Mencumbui Istri Dapat Pahala Karena Nabi Melakukannya Dan Kalau Seorang Mencumbui Istri Dia Bisa Kemungkinan Keluar Tidak Membatalkan Puasa Yang Membatalkan Puasa Keluar Mani Dengan Sengaja Adapun Kalau Tidak Sengaja Seperti Mimpi Basah Maka Tidak Membatalkan Tidak Membatalkan Puasa Tapi Kalau Dia Keluar Mani Karena Onani Misalnya Istimna Atau Masrubasi Atau Dia Memandang Hal-hal Yang Haram Sehingga Kemudian Akhirnya Keluar Air Mani Maka Ini Membatalkan Puasanya Karena Dalam Hadis Kutsi Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia telah Meninggalkan Makanannya Dan Minumannya Dia telah Meninggalkan Air Maninya Syahwatnya Karena Aku Dan Tidak Diragukan Orang Yang Melakukan Masturbasi Atau Sengaja Melakukan Air Maninya Berarti Dia telah Memuaskan Syahwatnya Tidak Meninggalkan Syahwatnya Ustaz Apa Hukumnya Jika kita Sholat Menahan Buang Angin Apakah Sah Sholatnya Terus Diulang Lagi Soalnya Saya Setiap Mau Sholat Selalu Ingin Buang Angin Buang Angin Dulu Baru Sholat Seandainya Dia menahan Buang Angin Maka Hukumnya Adalah Makruh Hukumnya Makruh Namun Tidak Sampai Membatalkan Saya Membatalkan Kecuali Keluar Angin Kalau tidak keluar Maka Tidak Sampai Membatalkan Tapi Hukumnya Makruh Saya Dan Istri Sama-sama Bekerja Kami Membeli Rumah Yang Ditempati Dari Hasil Gaji Suami Dan Istri Jika Suami Meninggal Bagaimana Cara Membagi Waris Tersebut Di Atas Antara Istri Dan Anak Kalau Harta Suami Harta Istri Harta Istri Kalau Kita Ternyata Rumah Atau Usaha Dijalan Suami Setengah Setengah 50% Maka Rumah Itu Setengahnya Milik Istri Saya Tidak Tau Berapa Persen Uang Istri Untuk Membangun Rumah Tersebut Kalau Taruhlah 50% Maka Jika Suami Meninggal Setengah Rumah Tetap Milik Sang Istri Demikian Juga Istri Meninggal Maka Setengah Rumah Tetap Milik Sang Suami Sisanya Yang Dibagi Yang 50% Hak Suami Itulah Yang Diwariskan Dan Istri Juga Mendapat Bagian Daripada Warisan Tersebut Ustaz Kalau Kencing Di kolam Renang Airnya Tenang Bagaimana Ustaz Kan Padamani Di kolam Renang Kalau Kolam Renang Sendiri Tidak Apa Kalau Kelanam Orang Banyak Kita Ganggu Orang Kolam Renang Itu Airnya Mengalir Dia Tenang Tapi Ada Proses Pengaliran Tapi Kalau Bisa Jangan Kalau Kencing Antum Ternyata Bisa Menimbulkan Penyakit Gatal Dan Yang Lainnya Sebaiknya Jangan Kan Ada Toilet Kita Jangan Ganggu Orang Tapi Kalau Kencing Disitu Tidak Menjadikan Kolam Renang Tersebut Ternajisi Enggak Karena Kolam Renang Besar Tidak Tidak Mengapa Tidak Mempengaruhi Tapi Jangan Kita Membuang Kotoran Disitu Karena Itu Dipakai Oleh Orang Banyak Kecuali Kalau Renang Antum Sendiri Terserah Antum Antum Yang Nikmati Sendiri Jika Anak Bermaksiat Lalu Sudah Bertobat Apakah Anak Bertanggung Jawab Di Akhirat Kelak Orang Yang Bertobat Kata Nabi Sallallahu Orang Yang Bertobat Dari Dosa Seperti Orang Tidak Ada Dosanya Jadi Masalah Apakah Dia Tobat Terpenuhi Persyaratannya Meninggalkan Dosanya Dan Dia Bertekat Untuk Tidak Mengulangi Dan Dia Menyesali Maka Dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanallah Taubatnya Diterima Tidakkan Mereka Mengetebasnya Allah Dialah Yang Mengampuni Dosa-dosa Dan Menerima Taubat Hambanya Allah Maha Penterima Taubat Di antara Sifat Allah Nama Allah Menerima Taubat Seorang Kalau Bermaksiat Jangan Peneragu Untuk Bertobat Jangan Tunda Segera Dia Bertobat Kapan Dia Bermaksiat Dia Bertobat Menyebutkan Seorang Hendaknya Sebelum Tidur Dan ini Tiap Hari Hendaknya Dia Muhasabah Dirinya Dia Renungkan Hari ini Apa yang Sudah Dia Lakukan Dari Kebajikan Kebajikan Dia Bersyukur Kepada Allah Dan Dia Renungkan Maksiat Apa yang Dia Lakukan Apa Pandangan Haram Yang Dia Lihat Apa Ucapan Haram Yang Dia Ucapkan Dia Menghisap Dirinya Sehingga Tadkala Dia Tahu Dosa Dosanya Maka Dia Bertobat Sebelum Tidur Dan itu Suatu Kenikmatan Seorang Bertobat Sebelum Tidur Sehingga Kalau Dia Meninggal Dunia Ternyata Dalam Tidurnya Allah Sudah Menerima Tobat Ini Cara Yang Baik Agar Kita Merenung Sebelum Tidur Kata Umar Mula Khattab Hisaplah Diri Kalian Sebelum Kalian Dihisap Barang Siapa Yang Sering Menghisap Dirinya Akan Ringan Hisap Pada Hari Kiamat Apakah Boleh Berkumur Kumur Saat Wudhu Pada Saat Berpuasa Boleh Tidak Jadi Masalah Berkumur Kumur Tapi Kumurnya Dibuang Jangan Ditelan Tidak Ada Masalah Dia Berkumur Kumur Dia Buang Bukankah Kita Berwudhu Kita Berkumur Kumur Meskipun Puasa Kita Berkumur Kumur Kalau Kita Berkumur Kita Buang Luda Sedikit Sudah Yang Tersisa Di Mulut Dimaafkan Tidak Jadi Masalah Seandainya Ketelan Pun Tidak Ada Masalah Bukan Habis Kumur Kumur Buang Luda Terus 10 20 Kali Tidak Bisa Sudah Nabi Sallallahu Bersiwak Dan Rasa Siwak Tetap Berada Nempel Dalam Mulut Nabi Dan Tidak Mengapa Siwak Rasanya Rasa Min Rasa Mentol Dan Tidak Mengapa Apakah Parfum Yang Mengandung Alkohol Termasuk Boleh Digunakan Boleh Pendapat Yang Benar Bahwasannya Parfum Mengandung Alkohol Tidak Mengapa Digunakan Bukan Untuk Diminum Sebagian Parfum Alkoholnya Tinggi Kalau Seandainya Diminum Maka Dia Memabukkan Dan Itu Hukumnya Khamar Tetapi Kalau Digunakan Untuk Konsumsi Luar Maka Tidak Mengapa Karena Tidak Memabukkan Hanya Sekedar Untuk Di Baju Atau Di Badan Tidak Ada Masalah Bagaimana Ketika Kita Sedang Sholat Ada Anak Kecil Yang Pipis Dan Kita Tidak Sengaja Menyentuh Pipis Apakah Dibatalkan Tetap Dilanjutkan Sholatnya Tadi Ini Ada Khilaf Masalah Ini Ada Yang Berpendapat Kalau Najis Tersebut Di Tengah Jalan Baru Kena Maka Lanjutkan Sholatnya Sebenarnya Mengatakan Tidak Kalau Najis Maka Wajib Di Antara Sholat Itu Bersih dari Najis Maka Dia harus Bersihkan Maka Dia harus Bersihkan Kalau Ternyata Kita Menyentuh Pipis Anak Anak Lebih Baik Kita Bersihkan Selama Masih Ada Waktu Kita Untuk Mengulangi Sholat Lebih Hati Hati Kita Bersihkan Karena Pipis Anak Anak Najis Tapi Seandainya Disamping Kita Ada Tisu Tisu Basah Atau Tisu Kering Kita Bersihkan Segera Kita Lanjutkan Sholat Kita Tidak Ada Masalah Kalau Ternyata Kita Bisa Bersihkan Segera Samping Kita Ada Air Misalnya Kita Bersihkan Segera Atau Tisu Basah Kita Kedua Orang Tua Kami Belum Seman Hats Sehingga Untuk Menyelenggarakan Walimah Orta Kami Kekeh Untuk Tetap Ada Musik Dan Ikhtilat Saya Sudah Berusaha Memberikan Memahaman Namun Belum Berhasil Apakah Dosa Dan Berkurang Keberkahan Penikahan Kami Insyaallah Enggak Antum Sudah Berusaha Bertakualah Semampunya Nasihati Pihak Orang Tua Baik Laki Maupun Wanita Kemudian Nikah Tetap Nikah Jangan Sampai Batal Orang Tua Mau Nikah Dengan Cara Mereka Itu Urusan Mereka Yang Penting Antum Sudah Berusaha Menasihat Di luar Kemampuan Kita Saat Saat Sedang Puasa Istri Saya Keluar Flag Flag Apakah Dihentikan Atau Diteruskan Bagaimana Cara Menggantinya Kalau Flag Flag Itu Bukan Haid Kalau Keluar Flag Flag Tersebut Di Masa Haid Berarti Itu Haid Tapi Kalau Flag Flag Tersebut Keluar Bukan Di Masa Haid Atau Setelah Di Masa Haid Maka Itu Bukan Haid Diara Penyakit Tetap Aja Puasa Tidak Mengapa Bolehkah Salat Terawih Dengan Empat Empat Rakaat Baru Wider Tiga Rakaat Syekh Albani Rahimahullah Di Akhir Kitabnya Salat Tarawih Menyebutkan Berbagai macam Model Salat Malam Nabi Di Antaranya Beliau Mengatakan Dalam Hadis Aisyah 443 Ini Memang Ada khilaf Dekat Para ulama Bolehkah Seorang Salat Malam Empat Rakat Al-Satu Salam Sebenarnya Mengatakan Tidak Boleh Sebenarnya Mengatakan Boleh Karena Zohir Hadis Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Dan ini Pendapat Syekh Albani Rahimahullah Ta'ala Tidak Mengapa 443 Rasulullah Salaam Juga Pernah Delapan Rakaat Langsung Satu Salam Lapan Rakaat Satu Salam Bukan Cuma Empat Bahkan Rasulullah Salaam Pernah Solat Delapan Rakaat Satu Salam Ustaz Apabila Ana Solat Terus Bajunya Ada yang Bolong Apakah Satu Tidak Bolongnya Dimana Dulu Kalau Bolongnya Di bagian Aurat Kemudian Kecil Dimaafkan Jadi Bolongnya Besar Di paha Sampai Besar Sekali Itu Membatalkan Solat Tapi Kalau Bolong kecil Seukuran Uang Misalnya Zaman Sahabat Dahulu Juga Mereka Baju Mereka Mereka Miskin Miskin Seandainya Bolong Ringan Seperti Ini Dilarang Tentunya Banyak Yang Batal Solat Mereka Kalau Bolong Tersebut Hanya Ringan Ya Sir Maka Tidak Mengapa Tapi Kalau Bolong Besar Begini Solat Tidak Sah Karena Aurat Terbuka Tapi Kalau Bolong Tersebut Bukan Bagian Aurat Tidak Jadi Masalah Istri Saya Sedang Hamil Paginya Puasa Namun Siang hari Dibatalkan Karena Perutnya Sakit Bagaimana Cara Menggantikan Puasa Ibu Hamil Bolehkah Diwakilkan Oleh Suami Tidak 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 Jadi Kalau Wanita Hamil Menyusui Batal Maka Dia Mengkodok Di Waktu Yang Lain Kalau Dia Tidak Bisa Mengkodok Maka Dia Bayar Vidya Kalau Berat Baginya Repot Bayar Vidya Tidak Mapa Sebagai Fatwa Ibn Abbas Orang Solat Dengan Memakai Parfum Beralkohol Sah Atau Tidak Mengapa Parfum Beralkohol Dipakai Tidak Mengapa Meskipun Untuk Solat Saya Pernah Mendengar Cerama Dari Seorang Ustaz Ketika Nabi Sallallahu Sallam Pernah Tertidur Di Dekat Ponta Nabi Dan Nabi Mengeluarkan Air Liur Atau Iler Dan Ustaz Tersebut Menghukumi Air Liur Iler Yang keluar Ketika Tertidur Itu Hukumnya Najis Apakah Benar Perkatan Ustaz Tersebut Ustaz Mengambil Hukum Untuk Orang Yang Tertidur Ketika Solat Jumat Maka Wajib Orang Tersebut Mengambil Wudhu Karena Membatalkan Wudhu Ini Tidak Benar Tidak Ada Orang Bilang Iler Membatalkan Wudhu Ini Tidak Benar Ustaz Ini Jangan Diikuti Demikian Kajian Kita InsyaAllah Kita Lanjutkan Selasa Depan Banyak Pertanyaan Bisa Saya Jawab Karena Keterbatasan Ilmu Semoga Puasa Kita Diterima Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pertanyaan Pertanyaan